Udara di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan akses air bersih dan adanya polusi udara yang dialami warga di sekitar kawasan pembangunan IKN. Hal ini menjadi penting untuk memujudkan pemerataan pembangunan dengan visi berkelanjutan yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Dan Jokowi memastikan air dan listrik sudah mengalir. Kendati demikian, warga sekitar masih kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Belum lagi masalah polusi udara yang menjadi dampak dari pembangunan IKN. Dengan pembangunan IKN yang terus berlanjut, bukankah pemerataan pembangunan bagi warga sekitar juga harus menjadi prioritas pemerintah? Masuk dalam bagian dari Ibu Kota Nusantara, warga kecamatan Sepaku hingga kini masih belum bisa menikmati air bersih, seperti kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Masih ada masyarakat yang harus mengambil air dari sumur atau membeli air yang ditampung dalam tandon. Agus, warga desa Bukit Raya, kecamatan Sepaku, mengaku dirinya masih membeli air yang ditampung dalam tandon. Ia berharap pemerintah segera memberi subsidi untuk mendaftarkan rumahnya ke PDAM. air sementara ini sih sebagian sudah ada yang pakai PDAM ya, sebagian pakai PDAM, sebagian masih pakai alam, sumur, dan ada juga yang beli tandonan. Bapak-bapak? Saya pakai tandonan. Itu harganya berapa, Bapak? 80 ribu per tandon, 1.200 liter, itu kepakai bisa 5, bahkan bisa sampai 10 hari. Itu menurut Bapak, mending pakai tandon atau mending PDAM? Sebenarnya sih, mungkin orang-orang yang sudah pakai PDAM, enak pakai PDAM, cuma kita pendaftarannya yang berat, kena 4 juta lebih kan. Itu pendaftaran, istilahnya kita nyambung PDAM-nya kan, sampai mengalir ke rumah, 4 juta. Sementara Yusuf, warga desa Bukit Raya, tidak membantah dampak ekonomi dari pembangunan IKN. Namun, ia mengeluhkan debu yang ditimbulkan dari proyek IKN. Apalagi, ia tinggal bersama dengan orang tuanya yang lanjut usia. Bila dibiarkan, kondisi ini tentu mengancam kesehatan warga di sekitar kawasan IKN. Ya, yang jelas, kalau pembangunan yang terdampak, paling parah debu, mbak. Kalau ikut dampaknya ya, karena memang kita di pinggir jalan, kemudian volume kendaraan semakin banyak, jadi debunya luar biasa. Kokoyang bu, mbak, atau usaha-usaha warga? Jelas pasti. Karena terutama makan ya, rumah makan, karena semakin banyaknya orang, konsum kebutuhan makanan juga semakin tinggi, jadi banyak banget yang, terutama rumah-rumah makan kecil lah, yang udah mulai tumbuh lah. 28 Juli lalu, Presiden Jokowi Dodo bermalam untuk pertama kalinya di Istana Garuda IKN. Meski tidurnya tak nyenyak, Jokowi mengklaim air, listrik, dan internet sudah masuk ke IKN. Ya, ini saya ingin melihat, saya udah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, air bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Binerja sebagian sudah ada. Ya, nanti saya bermalamnya di Istana. Sementara soal debu, Presiden Jokowi Dodo tidak membantah, Ibu Kota Nusantara menyebabkan debu yang banyak, karena pembangunan masih dalam proses pengerjaan. Ditambah lagi, cuaca IKN yang panas. Banyak warga setempat, Pak. Ya, ini memang masih dalam, pertama masih dalam proses pekerjaan, ya, jadi, apa, dan kondisi kalau pas dia hujan panas, ya, debunya banyak. Menanggapi masalah polusi udara di sekitar kawasan pembangunan IKN, Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Margun, bilang, pihaknya sudah memfasilitasi masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menangani dampak dari pembangunan IKN. Pembangunan IKN yang bisa kita membantu pemasang hitam yang ada di sepaknya, dan apa-apa mana tidak ada, semua juga kita sudah lakukan sosialisasi dan bagaimana mereka mendapatkan buat pemerintah pemerintah kesehatan. Jadi, Pembangunan Pusat Bupati Penajam Pasir Utara sudah berkolaborasi untuk menangani apa-apa mana dampak. Sebenarnya itu kan pembangunannya harus yang dikatakan pembangunan, tapi itu kan kita bisa minta rohani, tapi kami sebenarnya bersama-sama dengan pemerintah pusat itu. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menilai, pemerintah harus mendorong pemerataan pembangunan dan tidak hanya berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Menurut Nirwono, pemerintah bisa membangun sistem pengolahan air minum untuk menanggulangi krisis air bersih di sepaku. Fokus seperti ketersediaan air di Bendungan Sepaku Semoy, terus kemudian ada Embung dan juga Intek setelah jaringan perwipaan, itu sebenarnya fokusnya ke arah sana. Jadi, ke arah KIPP, Mbak Renata. Jadi, ini yang menjadi fokusnya Kementerian PUPR. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tentu pada saat bersamaan seharusnya, nah ini yang kalau saya lihat agak misleading-nya di sini, yaitu tidak menyediakan secara merata ketersediaan air bersih bagi warga sekitarnya. Kini solusi dari pemerintah dinanti agar dampak paparan debu akibat pembangunan infrastruktur IKN tidak mengganggu kesehatan warga, serta adanya kesetaraan pembangunan daerah di sekitar IKN.